selamat menikmati terima kasih selamat menikmati tapi kalau saya itu sukanya itu beli di warung-warung bro bukan di Indomaret Indomaret atau Alfamart Alfamart itu enggak ya saya tuh sukanya beli di warung-warung pedesaan kayak gini warung biasa lah nah ini dia buku buku itu baserok bu Sampurna Kretek, korek Benzol sama lintingan sudah, ready Sekarang mari kita mencari panggonan yang adu, adu seksinya Mencari tempat yang adem, di bawah pohon ada tempat duduknya Terus buat berudutria, eh sebentar, oh masih, minumannya masih Ini, air putih biasa maksudnya, ini, sebentar, ini air putih, bukan minuman jahat, gila Masa sudah tobat sekarang, baru tobat Jadi, gimana ya, ingat, ingat ibadah, ingat dosa gitu loh Dan selain itu juga ingat badan diri kita sendiri juga Ini udah bener-bener tobat, itu udah bertobat, tobat Nah, kalau udah sampai sini, udah jarang tempat santai, kalau di lokasi ini Paling di warung-warung kayak gini, nanti malah dikira orang jualan Bentar, saya menemukan warung makan yang dulu pernah saya rasakan enak Ternyata ini buka Ini dia, mie ayam Cokro kembar Sekalian buat nongkrong-nongkrong ngopi Ini ngopinya udah, dek, harus isi perut Krokok juga Bukan, buka pak Sampun buka Ini, ini pun nonton Sunggal pak A few moments later Alah, yung Weh, semadang Betaknya, ini ada Perutik kenyang banget bro, perutik Alah, yung Padahal, tadi pagi Saya udah serapan juga sebenarnya, di tempat bule ya Tapi kenapa kalau Dalam perjalanan, padahal satu jam perjalanan Tok ini baru-baru Ya Maksudnya, dari tempatnya bule sampai ke tempat ini Mie ayam tadi itu, cuma satu jam perjalanan Itu udah lapar lagi Ini kencot man, ini lah Betaknya, ini kencot Baru kencot di Buadok Ini jadwarek Maer pokoknya, maer lah Aduh Aduh Ini Kalau ada es dapet lapangan tembak Ini saya bisa mampir ini, kayaknya Es dapet lapangan tembak Ini Mampir nggak ya, mampir nggak ya Lagi kayaknya lah, dinyalai Ini saya mampir lapangan tembak Nah, nggak lah Wais pereka, wais pereka Pertangannya wais pereka Nah, jadi Kalian sering merasa gitu nggak? Kalau dalam setiap perjalanan turing gitu ya Baik naik mobil atau naik motor gitu Terus Baru jalan sedikit, merasa lapar Pokok, intinya dikit-dikit lapar, dikit-dikit lapar gitu loh Kalian pernah merasakan nggak? Kalau saya jujur, iya Dalam setiap perjalanan turing itu sebenarnya saya tuh Kelaparan banget Nggak tahu kenapa ya? Apakah memang karena angin menerpa perutku? Sehingga menyebabkan sering kencot? Atau gimana ya? Aduh, nggak tahu sih Wujud kalau saya dalam setiap perjalanan Misalkan dari Jogja ke Jogorosobo itu Yang seharusnya bisa ditempuh normal Itu dalam waktu 2 jam 1 jam setengah sebenarnya Itu bisa Tapi kenapa? Kalau saya yang melakukan perjalanan Perjalanan saya tempuh dalam waktu 5 jam Iya, karena itu Karena saya sering mandek-mandek ya Saya sering berhenti-berhenti Hanya untuk sekedar ngopi Terus makan jemilan Ya sih, kadang makan makanan inti nggak ya Nggak makanan pokok gitu ya Kadang cuma pengen nyemil sesuatu Gitu lah Gorengan, kopi Minum, krokok Itu intinya itu ya Sering saya merasakan seperti itu Makanya seharusnya perjalanan yang saya tempuh 2 jam Bisa 5 jam Kalau saya yang melakukan Kalau kemarin Turing Sulawesi Kalau kemarin Kalau kemarin Turing Jawa Sulawesi Di Kalimantan Seharusnya mungkin Jika normalnya itu bisa dilakukan Dalam waktu 3 minggu Eh, saya bisa 2 bulan Ya, karena itu Dalam setiap kota Dalam setiap menikmati kota Itu saya terlalu berlama-lama gitu loh Di setiap perjalanan itu Saya selalu berlama-lama Jadi kalau Kebanyakan Orang pada umumnya Berarti saya nggak umum dong Oh iya Saya itu anti-mainstream Wah, iya rada Saya itu orangnya anti-mainstream Orang antik Motornya antik Jadi Orang kebanyakan pada umumnya Itu Kalau melakukan Turing Itu Dia Tujuannya Adalah target yang dituju gitu loh Kebanyakan orang ya Targetnya adalah tujuannya Maksudnya Tujuannya adalah target yang dituju Tapi iya ngomongin kebalik-balik Yes, pokoknya itu ya Tujuannya adalah target yang dituju Tapi kalau saya nggak Kalau saya itu nggak ada target yang dituju Kalau saya itu justru tujuannya Adalah ketika berada di jalan Dan ketika sudah mencapai Target tujuannya Itu justru malah saya nggak mikir ke situ gitu loh Karena tujuan saya Itu adalah Ya ketika pas berada di jalan gitu Jadi ketika saya pergi Dari Wonosobo misalkan ke Semarang gitu Atau ke Jogja gitu ya Itu bukan target saya Itu bukan ke Jogjanya Tapi target saya itu justru Di perjalanannya gitu loh Tunggu lah Nggak pakai helm Di depan ada Pos polisi Cuek saja ya Bakso tenis Pak Iwan Wah ini kalau Saya tadi sempat Agak salah baca Bakso penis Pak Iwan Itu tadi Untung salah baca Coba kalau itu beneran Di belakang saya Gak tahu dari spion Kelihatan atau enggak Wah ada mleke itu Mleke itu bahaya nol itu bro Bapaknya udah sabaran Bapaknya udah sabaran Kalau mak-mak eh Oke Back to topic lagi ya Jadi kalau Tujuan saya Dari Wonosobo go Jogja Itu jujur bukan Bukan di Jogjanya Tapi tujuan saya itu Adalah ketika berada Di perjalanannya gitu loh Makanya Saya bilang Bahwa ketika Harusnya touring Dilakukan dengan Waktu dua jam Kalau saya itu Bisa lima jam Itu Makanya saya bilang Saya anti mainstream Segalanya Ketika menghadiri Suatu asara Pespa Gitu misalkan Dimana ya Dari Wonosobo Misalkan ke Misalkan ke Kediri Kemarin ya Kediri Itu justru Tujuan Harusnya Kalau orang Kalau orang normal kan Harusnya kan Tujuannya Yaitu di Kediri Di suatu asara itu ya Tapi kalau saya Justru tujuannya Adalah ketika Sedang berada Di jalannya itu Nah itu Karena saya Gak normal Saya abnormal Pokoknya Honda DV Bagus ya Cakep Cakep sih Kalau dari bentuknya Itu Honda DV Cakep Kalau untuk tampilan Oke Gak tau Kalau untuk mesin Ada yang pernah pakai Mau gak Polom komentar Terbuka untuk Anda Oke Sebenarnya mungkin Itu aja ya Untuk-untuk saya ya Di perjalanan Pulang kali ini Ini Sudah hampir Sampai Silento Ini barusan Sampai Salaman ya Salaman terus Sebenarnya Sudah memasuki Wilayah Wonosobo Silento Bukan silet Bukan silet Tapi silento Selento Engel Temen ngomong Oke guys Mungkin Daripada Video kepanjangan Karena saya Banyak pacot Akan saya Airi dulu videonya Sampai disini Dan jangan lupa Jika kalian menikmati video Seperti ini Jangan lupa Di like Suruh kepada Dan sekarang Sekarang kami Bersama-bersama Tuan-tuan Bersama-bersama Peace Sampai jumpa